Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bonsai Hari ini saya sedang berada di sebuah lereng perbukitan Rencananya saya mau mencari pakan ternak atau daun-daun untuk pakan kambing Tetapi sekaligus mau lihat-lihat barangkali disini kita menemukan bahan bonsai Karena ini adalah spot yang pernah saya datangi dulu Dimana disini itu banyak sekali pohon amplas putih Amplas hitam mohon maaf amplas hitam Dan memang sampai saat ini belum saya ambil Tetapi kita akan coba cari mudah-mudahan ada bahan bonsai lain kawan ya Selain amplas hitam Oke kawan nah disini lantana itu sangat banyak sekali kawan Jadi ini memang ladanya lantana kawan ya Nah ini lantana Dan lantana itu Malah akan saya ambil untuk pakan ternak daunnya kawan Karena ini masih muda-muda ya Jadi disitu juga ada Waru gunung atau waru hutan Yang daunnya lebar-lebar itu Oke mudah-mudahan kita nanti juga menemukan Bahan bonsai yang bagus kawan ya Siapa tahu ada yang bagus Dapat kita bawa pulang Oke kawan kita sudah mendekati Pohon waru gunung Atau waru hutan Orang sini menyembuhnya Tutup Daun tutup Daunnya lebar-lebar seperti ini Ini apa ya Namanya untuk tangkanya itu ada yang putih seperti ini Namun ada juga yang merah kawan seperti ini Nah itu ada yang kecil kawan Daunnya itu besar Tadi dimana ya ada yang kecil pokoknya lah Ini Lumayan kecil tetapi Ada yang lebih kecil lagi Nah ini kawan untuk Apa namanya Karakter dari bonggolnya itu istimewa sekali kawan ini Mantap ini Nah ini kalau nanti kita tidak menemukan yang lain Ini akan kita ambil kawan untuk Koleksi bahan bonsai waru gunung Siapa tahu dapat disambung dengan waru lokal atau waru lainnya kawan Nah kawan Di depan saya Ini juga ada satu Pohon dengan karakter yang sangat unik sekali Bentuknya sudah Mantap sekali kawan dan ini Sudah keruak separuh Nah itu kawan ya Ini Jadi untuk karakter batannya itu Dia sudah Keruak Dia mati separuh Nah ini sudah Keruak-keruak seperti ini kawan Nah kalau diperhatikan untuk bentuk daunnya Mirip sekali dengan bentaus kawan Nah ini kawan untuk daunnya ya Dia mirip sekali dengan bentaus Sayangnya ini halus Berwarna putih dan halus Untuk bagian belakangnya Nah kalau bentaus Ujungnya lancip dan dia agak berdikit berbulu Dia halus Tetapi untuk batannya karakternya pun mirip Warnanya mirip dengan bentaus Nah ini unik sekali kawan Ini untuk batannya ya Mantap pokoknya kawan Ini kalau diambil ya Tapi berikan aja dulu lah Lain kali kita ambil Nah kalau yang ini Sigar jalak Ya sisa yang pernah saya ambil dulu Ini masih ada tunas-tunasnya Dan dia masih hidup lagi kawan Batannya juga masih Apa namanya ini menjalar Di dalam tanah Karena bongkulnya udah saya ambil Tapi dia masih hidup Nah disitu ulang tanah juga banyak Nah itu amplas hitam ya kawan Amplas hitam Amplas hitam Tetapi Hari ini saya mau ambil Pakan tanah aja dulu Belum mau ambil amplas hitam ya kawan Oh amplas hitam ya kawan Ini baru saja saya potong Ini daunnya buat Tambahan pakan ternak Ini daunnya Untuk batannya yang ini cukup besar lah Suatu genggaman ini Nah yang besar lagi yang itu kawan Dulu pas saya ambil Mati kawan yang di rumah Dan Saya Masih kesulitan untuk menanam Amplas hitam yang jumbo-jumbo Nah ini ileng-ileng ya Jadi disini juga banyak ileng-ileng Ini juga ileng-ileng Tetapi kelihatannya belum ada yang besar Nah ini Kerakas Kalau kerakas ini Endemik sekali kerakas Ileng-ilengnya juga Masih kecil-kecil Lihatannya kawan Nah ini ada lagi kawan Satu bahan bonsai Cukup bagus Ini udah Ada kayu matinya ini Udah ada deadweednya Nah ini ada Terubusanya ya kawan Ini kayu matinya Nah ini adalah Pohon Nagasari Atau Dia daunnya sangat mengkilap sekali Baik depan maupun belakangnya itu Sangat halus Mengkilap Dan pupusnya juga berwarna merah Kawan Seperti ini ya Ini Sudah Agak besar sih Jumbo juga Ini lain kali kan saya ambil ini Karena ada kayu matinya kawan Cukup bagus Udah kurang-kurang Oke kawan Disini saya menemukan Ada ilang-ilang Ini ilang-ilang kawan ya Ilang-ilang Ini batangnya dan ini adalah Bonggolnya Ini bonggolnya udah Cukup besar juga kawan ini Ilang-ilangnya Tapi ini lurus Ada beberapa Batang ini kawan Sebenarnya ada beberapa batang ini Daun-daunnya Tetapi dia cuma lurus saja Oke Kita akan cek yang lain Disini saya juga tadi melihat ada Amplas putih kawan Nah itu Amplas putih dan kita akan cek untuk Perakarannya Dan bonggolnya barangkali bagus Oke kawan Ini saya udah mendekati Untuk Bonggol Amplas putihnya ya Ini daun-daunnya itu Ini Dia tumbuh di Bebatuan Tanah bebatuan Teping Sebenarnya bagus ini Ada dua batang Sayangnya dia kecil kawan ya Duh sekali dia kecil Dan Saya tidak mau ngambil lah Kita tunggu saja Biar besar Nah disitu Ada Lantana yang sedang berbunga merah muda Kawan banyak sekali Oke Mudah-mudahan kita Menemukan lagi Entah dimana Mudah-mudahan masih ada Amplas putih yang Cukup besar dan Istimewa karakternya kawan ya Seram sekali Untuk Lokasinya Lantana yang sedang berbunga Merah muda Sangat cantik sekali kawan Merona Menggoda Nah itu buah-buahnya Wow Akhirnya Petualangan kita Selesai juga hari ini kawan Ini hasilnya Sudah saya dapatkan Satu ikat Ramban Atau pakan ternak Yang di dalamnya ada Bunga kanike Ada daun Amplas putih Ada daun waru gunung Amplas hitam Dan Daun lantana juga ada Disini Wah Aleandra Pokoknya ini amplas hitamnya Yang mana Campur-campur lah Pakan ternak Campur-campur Dan mohon maaf Karena Saya Belum Mengambil Dongkelannya Kita Cukup Explore saja Karena tadi Sudah kita lihat Ada beberapa Bahan bonsai yang Lumayan bagus Tetapi Belum saya ambil Kawan Demikian dulu Terima kasih Sudah Setia Mengikuti Perjalanan kami Dan jangan lupa Subscribe Sub indo by broth3rmax Terima kasih